Teman-teman mari kita lihat kondisi batang kakao yang sebelumnya saya sirem dengan racun pembas minumut. Apakah batang kakao ini kembali produktif atau tidak? Mari kita lihat setelah cuplikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani milenial. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman batang kakao yang sebelumnya saya sirem dengan racun pembas minumut buatan saya sendiri. Karena di video itu banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait racun lumut ini. Apakah racun lumut ini tidak berbahaya pada tenaman kakao? Apakah bunga kakao akan masih tetap muncul setelah disiram racun pembas minumut ini? Di video ini sebagai pembuktian kepada teman-teman saya akan tunjukkan batang kakao yang sebelumnya saya sirem dengan racun pembas minumut. Apakah kakao ini kembali produktif atau tidak? Apakah batang kakao ini rusak? Mari kita lihat sama-sama. Nah teman-teman sahabat petani milenial inilah batang kakao yang sebelumnya saya siram dengan racun pembas minumut. Karena batang ini sebelumnya ditumbuhi lumut hampir keseluruhan batang kakao ini. Dan Alhamdulillah setelah saya siram kemarin lumut-lumut sudah musnah dan masih banyak sisa-sisa lumut yang belum jatuh. Ini jatuh sendiri nanti setelah turun hujan. Dan bunga-bunga kakao ini telah bermunculan. Itu artinya kakao ini telah kembali produktif. Dan racun lumut yang kita aplikasikan kemarin itu sama sekali tidak berbahaya pada tanaman kakao. Dan ini teman-teman, ini sudah banyak sekali bunganya. Tapi masih ada juga sisa-sisa lumut. Tapi ini mungkin hingga 1% lagi kalau dibandingkan dengan kemarin. Tapi itu insya Allah akan gogor nanti. Nah ini teman-teman. Bunga telah memenuhi batang kakao. Dan ada pentil buah. Nah teman-teman sahabat petani milenial. Seperti yang kita lihat tadi. Batang kakao yang sebelumnya kita siram dengan racun pembas di lumut. Dan Alhamdulillah kakao itu telah kembali produktif. Dan bunga-bunga kembali muncul seperti yang kita harapkan. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga rezeki kita selalu diberi keberkahan agar dapat kita manfaatkan kepada jalan yang baik. Terima kasih.